Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGEA? Terima kasih. SGEA Apakah akronim SGEA yang dimaksud oleh Cawapres Paslan nomer 2 Gibran Rakabumin? Ternyata maksudnya adalah State of the Global Islamic Economy Report. Semestinya akronim tersebut pembacaan yang benar bukanlah SGEA tapi SGI. Apalagi mengingat Gibran adalah seorang lulusan sarjana dari universitas terkemuka di Inggris yaitu University of Brentford. Jadi menurut saya justru, apa yang telah disampaikan Gibran dalam debat Cawapres Putaran kedua tersebut memberi jawaban yang jelas kepada publik bahwa gelar sarjana yang dimiliki Gibran sangat patut dipertanyakan. Kenapa seorang sarjana lulusan universitas luar negeri tidak mampu melafalkan dengan benar akronim yang berasal dari kalimat berbahasa Inggris? Apa bahasa Inggrisnya kursi roda? Sit byr. Apa bahasa Inggrisnya lampu lalu lintas? Green skin. Apa bahasa Inggrisnya pahit? Pahit. Apa bahasa Inggrisnya kentang goreng? Kentang goreng. Kentucky fries. Apa bahasa Inggrisnya tetangga? Friend second home. Apa bahasa Inggrisnya pahit? Friend is mine. Apa bahasa Inggrisnya pahit? Ada dua warah Inggrisnya pahit. Red and white. Ya. Berapa bulan dalam tahun? 12 bulan. Ya. Broccoli, carrot, dan cucumber adalah nama? Skadi's body's nose. Apa bahasa Deniz Cagur? Yang dilakukan Gibran bagaikan peribahasa yang berbunyi bagai menupuk air di dulang perpercik di muka sendiri. Marilah kita menjadi lakyat yang cerdas dan jangan lagi mau dibodohi dengan jargon-jargon Serta janji-janji menis oleh orang-orang yang bodoh dan memiliki ambisi besar Untuk menguasai kekayaan alam milik bangsa negara Indonesia Itu ternyata singkatannya adalah sego goreng iwan dok Terima kasih telah menonton